selamat menikmati mengenai materi zat tunggal dan zat campuran sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai zat tunggal dan zat campuran saya akan membahas lebih dahulu mengenai sebuah materi materi adalah zat yang memiliki masa dan menempati ruang semua benda yang ada di dunia ini memiliki masa dan bisa menempati ruang contohnya air kalau teman-teman mengamati air, air itu bisa menempati ruang yang dia berada contohnya seperti air yang berada di dalam gelas contohnya seperti ini ataupun benda-benda padat seperti meja, kursi dia juga bisa menempati ruang dan untuk materi kita akan membaginya menjadi dua jenis berdasarkan penyusunnya yang pertama adalah zat tunggal zat tunggal itu terdiri dari satu zat sejenis jadi dia itu hanya terdiri dari satu zat saja teman-teman contohnya itu adalah air air itu terdiri dari satu zat sejenis tapi akan berbeda lagi jika teman-teman mencampurkan air dengan teh ataupun air dengan gula itu nanti akan berubah menjadi zat campuran jadi untuk zat tunggal air itu termasuk zat yang sejenis selanjutnya disini ada garam garam merupakan zat tunggal karena dia hanya terdiri dari satu jenis zat saja selanjutnya ada gula gula juga termasuk dalam satu jenis zat saja dan pada pepan yang sebelah sini teman-teman bisa melihat disini ada zat campuran zat campuran itu terdiri dari dua zat atau lebih teman-teman jadi zat campuran itu kalau teman-teman bisa membayangkan itu teman-teman bisa mencampurkan berbagai macam benda atau berbagai macam materi dalam satu wadah itu yang dinamakan campuran contohnya itu seperti teman-teman itu apa namanya menyuduh kopi ya teman-teman menyuduh kopi ataupun mencampurkan air dengan pasir nah untuk zat campuran ini itu juga terbagi lagi teman-teman terbagi menjadi apa ustada? terbagi menjadi dua macam yang pertama adalah campuran homogen campuran homogen seperti namanya? homogen berarti dia itu tidak terlihat menyatu seolah-olah dia itu menjadi satu jenis zat yang utuh kita bisa lihat disini ada sirup marjan teman-teman tidak akan bisa membedakan mana komponen pembentuk sirupnya dan mana komponen zat cairnya seperti yang kita ketahui bahwa sirup itu terdiri dari zat cair, air tentunya dan campuran sirup dan ini tidak terlihat teman-teman terlihat seperti homogen tidak ada campurannya seperti terlihat tidak terlihat apa-apa dan selanjutnya adalah campuran heterogen campuran heterogen ini terdiri dari dua zat yang dia itu terlihat jelas perbedaannya contohnya kopi dengan air kopi dengan air kalau kalian lihat dari bagian bawah itu komponen kopi itu masih tersisa teman-teman jadi itu bisa terlihat dengan jelas selanjutnya adalah campuran dari air dan pasir partikel pasir yang besar yang memiliki komponen yang lebih besar dia akan larut di bawah gelas sementara komponen pasir yang lebih ringan dia akan naik ke atas menyatu dengan air jadi teman-teman bisa melihat ya perbedaannya kalau yang homogen itu tidak terlihat seperti bercampur saja menjadi satu tapi kalau heterogen itu terbagi menjadi dua jenis seperti ini teman-teman bisa dilihat ya antara air dengan pasir nah teman-teman dari penjelasannya Ustada apakah teman-teman sudah paham? nah nantikan video Ustada selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah